Ada tiga jenis tangisan yang bisa dihadirkan di ruang persidangan, boleh percaya, boleh tidak. Satu, tangisan yang memang ada orang-orang yang mungkin punya kondisi mata tertentu yang memang jadi lebih mudah mengeluarkan air mata. Yang kedua adalah tangisan buaya. Ketiga adalah tangisan yang keluar memang seiring dengan suasana batin si terdakwa itu. Nah, persoalannya adalah, saya tidak tahu nih, terhadap terdakwa Ferdisambo atau terdakwa PC misalnya, ketika mereka menangis, sebetulnya termasuk kategori air mata yang mana ya. Tetapi, ada anggota Majelis Hakim itu yang agak tanda petik, agak nyinyir. Kamu nangis ya? Coba lihat sini. Ya, nanti kalau kamu nangis terus, ini nanti Pak Hakim juga bisa nangis ini. Kalau saya coba tafsirkan, lewat kalimat nyinyir itu tampaknya Majelis Hakim tidak sungguh-sungguh teryakinkan bahwa air mata terdakwa adalah air mata yang mencerminkan isi hati si terdakwa. Jangan-jangan dipandang oleh Majelis Hakim, oh ini air mata buaya nih. Ya, terserah Majelis Hakim menilai seperti apa.